Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Kayisa Hari ini aku akan membahas obyek wisata yang direkomendasikan di dekat rumahku Obyek wisata alam ini bernama Eleng Beneng Nah teman-teman, saksikan videoku ini sampai akhir ya Obyek wisata Eleng Beneng berlokasi di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Bawen Semarang Obyek wisata kekinian ini memadukan antara keindahan alam dengan konsep wisata modern Di lokasi ini kita bisa menyaksikan pesona alam rawa pening Dari atas bukit Terima kasih telah menonton! Obyek wisata Eleng Beneng mulai beroperasi sejak tahun 2015 Kawasan wisata seluas 10 hektare ini menyajikan konsep perpaduan antara restoran, wisata alam, dan spot foto yang menarik Obyek wisata ini bisa memanjakan diri dengan berbagai pilihan berhibur Dengan mewanfaatkan fasilitas seperti kolam renang, restoran, outbound, playground, dan camping ground Bahkan tempat ini juga bisa dipesan untuk meeting, pre-wedding, dan pesta pernikahan Melaksanakan perhelatan di tempat ini pasti memorable banget loh Tiket masuk ke area ini relatif terjangkau teman-teman Kita hanya perlu membayar 20.000 rupiah untuk hari biasa dan 25.000 rupiah saat weekend Tentu saja jika kita ingin menikmati makanan atau cemilan, kita harus merencanakan dana lebih ya Selain keindahan alam dan spot foto menarik, kita juga bisa mencoba sejumlah wahana permainan Pasti sangat menyenangkan ya teman-teman Kita juga bisa menikmati taman bunga sambil mengabadikannya dengan membuat foto atau video Atau kalian juga bisa menikmati persembahan berbagai tembang yang dilantunkan oleh para musisi Sampai jumpa di video selanjutnya Berenang di kolam renang yang ada di sini, kayaknya bisa jadi pilihan utama juga nih Bayangkan saja teman-teman Dan di siang hari yang terik dengan suasana angin sepoi-sepoi di perbukitan ngerawan Kita berenang di air yang temperaturnya cus Pasti menyegarkan sekali bukan? Di salah satu spotnya, kita bisa bergaya seolah-olah menjadi malaikat bersayap teman-teman Kayaknya hasil fotonya lumayan bagus jika dipasang di sosial media ya Teman-teman juga bisa menikmati berfoto di berbagai wahana yang ada di ketinggian Tapi tentu saja kalian perlu berhati-hati ya Keselamatan tetap harus menjadi prioritas kita Selamat menikmati! Oh, di obyek wisata ini, peran orang tua untuk mengawasi keselamatan anak-anak sangat diperlukan Maklum, beberapa bagian spot foto yang ada nampaknya memang ditunjukkan untuk orang dewasa Terima kasih telah menonton! Di sini juga ada ayunan yang cocok buat spot foto kawan-kawan Tapi karena letaknya ada di ketinggian, maka agak mendebargan juga Teman-teman juga bisa mengabadikan kegiatan wisatanya Kamu di rumah beratap rumbia ini Masuk ke dalam rumah itu dan membuat sejumlah kenangan menarik Terima kasih telah menonton! 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 Di barahunaga ini teman-teman bisa menyaksikan persona dan panorama dari tiga gunung yaitu Gunung Telomoyo, Andong, dan Merbapu. Namun kalian perlu ekstra hati-hati di sini, apalagi saat hujan. Tempat ini lumayan licin. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang obyek wisata ini? Apa kalian tergoda untuk berkunjung ke Eleng Beneng? Silahkan tinggalkan komentar ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu petualangan kali ini. Semoga bermanfaat untuk mencari rekomendasi tempat berlibur yang cocok bagi kalian. Tunggu video-video menarik aku lainnya. Oh iya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Semoga channel ini bisa berkembang agar bisa berbagi informasi dan pengetahuan yang menarik. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!